Aksi pencurian sepeda motor oleh tiga kawanan pencuri di halaman parkir masjid di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara gagal dilakukan. Warga yang mendengar suara keras saat pelaku mematahkan stang motor, langsung berteriak dan mengejar pelaku. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup program realita hari ini. Saya Syafati Suryo undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Kamera pengawas merekam aksi maling menggasak satu motor milik seorang warga di halaman masjid Baitus Syariah di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelumnya kawanan maling tersebut memantau situasi di lengkungan masjid. Dua orang pelaku masuk ke dalam masjid. Satu pelaku lainnya menggunakan sepeda motor siaga di pintu luar. Ketika jamaah sedang sholat subuh, maling tersebut melancarkan aksinya dengan mematahkan kunci stang sepeda motor dengan mudahnya. Merasa curiga karena mendengar suara bunyi keras, salah satu jamaah yang sedang sholat kemudian membatalkan sholatnya. Dan ketika melihat keluar, kawanan maling tersebut telah bersiap membawa kabur sepeda motor milik jamaah. Warga yang melihat aksi itu pun berteriak maling dan mengejar para kawanan maling yang lari terbirit-birit. Aksi pencurian kendaraan bermotor di lokasi ini bukanlah pertama kali terjadi. Para pelaku biasanya memanfaatkan situasi sepi saat jamaah sedang menunaikan ibadah sholat di dalam masjid. Pada saat kami sholat, pada saat dua kunut, baru ada orang masuk, setelah masuk dia baru dia bilang, Oi maling katanya kan, bunyi lah suara ada patah stang gitu. Baru saya keluar dan saya kejar sampai kepada gerbang, pada saat dia kejar, jumpa orangnya. Itu kok bisa ketahuan itu dia maling itu gimana sih bang? Bisa ketahuan yang maling itu ngambil kereta itu hampir? Sebenarnya itu orang yang lagi masuk itu hampir, habis dia bilang manggil woi maling, langsungnya kejar.